Rejeki Emang Tidak Kemana Itulah kata pepatah yang tepat untuk menggambarkan situasi Timnas Indonesia U23 yang kini sedang berjuang untuk tiket Olimpiade Paris 2024. Perlu diketahui Timnas U23 Indonesia masih mempunyai peluang memastikan satu tempat di Olimpiade Paris 2024 kendati tumbang atas Irak dalam perebutan peringkat ketiga. Dalam situasi itu, Timnas Indonesia mendapat durian runtuh alias rejeki nomplok. Pasalnya wakil Afrika Guinea yang sebelumnya dijadwalkan akan jadi lawan peringkat keempat piala Asia U23 dalam babak playoff dikabarkan mengundurkan diri. Ya, media Perancis France 24 baru-baru menulis artikel tim-tim yang tinggal selangkah lagi lolos ke cabang sepak bola Olimpiade Paris 2024. Menurut keterangan mereka, Indonesia maupun Irak akan lolos otomatis ke Olimpiade 2024 karena lawan mereka di babak playoff, Guinea mengundurkan diri. Masyarakat Indonesia dan Irak patut merayakannya setelah tim sepak bola putra Guinea mundur. Ini membuat mereka, dalam kurung, Irak dan Indonesia otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024, tulis media tersebut. Terkhusus Indonesia, Olimpiade ini untuk kedua kalinya dalam sejarah, tambah media tersebut. Namun kabar ini belum dikorfirmasi langsung oleh Federasi Sepak Bola Guinea dalam kurung FFGB, artinya kabar ini baru rumor belaka. Lantas, seperti apa kekuatan timnas Guinea U23 jika jadi lawan Indonesia? Menilik secara sekuat, Guinea U23 bukanlah tim yang bisa dipandang sebelah mata. Guinea U23 diperkuat pemain-pemain yang merumput di Eropa. Mulai dari Austria, Perancis, Belgia, Jerman hingga Yunani. Pengalaman merumput di Eropa sejak belia tentu menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Di piala Afrika U23, tim Asuhan Morlai Cisse ini mirip dengan timnas Indonesia di piala Asia U23. Dianggap sebagai kuda hitam di turnamen. Lolos dari fase grup, Guinea U23 memberikan perlawanan sengit saat bertemu Mesir U23 tapi kalah 1-0 di semifinal. Sedangkan di perebutan peringkat ketiga, Guinea U23 yang bermain imbang 0-0 melawan Mali di waktu normal tapi akhirnya menyerah 4-3 di adu penalti. Menurut pelatih Morlai Cisse, Guinea U23 juga punya ambisi yang sama untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Harapan tidak hilang dan kami akan bekerja tanpa lelah untuk kesempatan terakhir ini untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024, ucapnya seperti dikutip dari laman resmi CAF. Senada dengan pelatih Gunia, Shin Taeyong juga mengebu-gebu untuk membawa pasukan Garuda ke Olimpiade Paris. Namun Shin juga sadar perjalanan Timnas U23 menuju ke sana memang penuh rintangan. Tapi semangat pantang menyerah dan kerja keras, para pemain serta dukungan penuh dari supporter Indonesia menjadi faktor Shin Taeyong yakin Timnas Indonesia U23 akan berlagak di sana. Terima kasih telah menonton!